Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Kuningan Nah di kesempatan kali ini, di video kali ini Saya akan mengunjungi salah satu keluarga yang tinggal di area pergunungan Hidup sendirian tanpa ada peneringan listrik teman-teman Dan yang saya bikin salut, beliau itu tinggal sendirian loh Tanpa listrik di atas gunung Yang penasaran dengan kisah dan cerita dari bapak tersebut Sudah pasti bapak tersebut memiliki kisah-kisah mistis Apalagi tempat ini terkenal akan keangkarannya Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dipanjangkan umurnya, yang masakit dan karpenyakitnya Yang punya hutang, semoga hutangnya cepat terbelunas Segampangan milik rezekinya Yang masih jomblo, semoga cepat ketemu dengan codonya Yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah Warahmat diberikan keturunan yang soleh-soleha Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasaran hidup barunya Semoga kalian mendapatkan pasaran hidup baru kalian Yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian Sama seperti menyayangi anaknya sendiri yang belum mendapatkan pekerjaan Semoga bisa mendapatkan pekerjaan Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah Dan saya ingatkan yang belum salah silahkan surat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini Melalaikan asal kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman Kita lanjut aja berjalan menuju gunung tersebut Perjalanan menuju rumah si bapak yang tinggal di tengah hutan ya Seperti ini teman-teman Ini jalannya jalan setapak dan juga ini ancur banget nih Jalannya masih tanah Kiri kanannya itu merupakan area sungai Wah murid banget tuh teman-teman Wih gelap Semayang terang nih teman-teman Saya salut Sama keluarga tersebut Tinggal di tengah hutan belantara seperti ini Aku berani gitu Dan kebetulan saya kesini juga Bareng rekan-rekan Sekalian mau eksplor kampung mati Yang ada di Kabupaten Kuningan Terik Sekelilingnya tuh Ngeri banget ya Jalannya tuh Terus tinggalnya tanpa listrik lagi Oh ini masih sinistisnya pasti banyak banget Di daerah sini mah ini Ini dari pusat perkampungan itu berjarak sekitar 5 atau 10 km ada nggak ya Kalau berjalan kaki sih ditempuh sekitar 1 jam atau setengah jaman Dan Menaiki Berbukitan ya teman-teman Nah ini tuh jurang Jadi kita tuh jangan sampai salah melangkah teman-teman Apalagi pas hujan berintik-berintik kayak gini ya teman-teman Ini mah gila ngeri banget Orang-teman Oke terus pokoknya di jalan deh Ria Aduh Suasananya tuh Inilah kondisi rumah Orang tersebut ya teman-teman ini kebetulan banyak juga konten kreator asal majalengka Ada Kang Kartika Hidro, Mr. Najar, Rahmat Channel Ada Channel Orang Gabut, Kang Adang dan juga Arif Budiman Real ya Kang Arif Siap Nah ini rumahnya berada di tengah hutan belantara teman-teman Tanpa ada penerangan listrik dan kebetulan abahnya ada di rumah Kita akan bincang-bincang sama abah Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah nih teman-teman bisa selaturahmi Bersama abah Siapa abah boleh memperkenalkan diri namanya siapa abah Nama abah siapa namanya Bapak Rastam Bapak Rastam, abah Rastam berarti panggilnya saya Abah Rastam ini tinggal disini tuh bener-bener gelap-gelapan tanpa ada penerangan listrik ya abah ya Yang pake obor Cuman pake obor doang Obor damar Damar Berarti yang pake minyak tanah itu Tuhan, minyak tanah tanah pisolar Pake solar Solar, lilin gitu Oh lilin ya abah ya Itu biasanya satu malam itu habis berapa lilin bah? Udah satu jam delapan juga udah dipadamin Oh udah dipadamin jam delapan juga Berarti kalo tidur mah udah gelap bubita Iya Abah ditinggal disini tuh sama siapa aja sih bah? Sendiri Sendirian Kalau istri kemana abah? Istri sudah nikah lagi Nikah lagi, maksudnya nikah lagi gimana abah? Udah berpisah sama abah? Udah cerai Udah cerai Oh jadi istri udah nikah lagi Kalo anak ada abah? Anak sama abahnya Sama orang tua bapak abati Di kampung Abah tinggal disini tuh udah berapa tahun abah? Udah 5 tahun 5 tahun Berarti dari tahun 2017 2017 2017 2017 Nah kebetulan ini tempat tinggal abah itu di atas itu ada kampung kosong ya bah ya Kampung mati cimiong ya bah ya Tidak ada penghuninya sama sekali Abah bener-bener sendirian disini Sendiri, kadang kalo abis udah panen mah pulang Kalo abis udah pulang Berarti ini pas Lagi musim panen berarti tinggal disini Oh gitu ya abah ya Berarti kalo anaknya punya berapa abah? Anak punya dua Punya dua Udah dewasa atau masih sekolah abah? Dewasa yang pertama Udah dewasa Udah dewasa Udah ikut sedaga ke Jakarta Kerja di Jakarta sekarang Oh gitu Abah Kalo istri itu Berpisah sama istri tahun berapa abah? Kalo boleh tau abah? Udah berapa lama Fisah sama istri? Ya 5 tahun 5 tahun Jadi pas abah tinggal disini? Iya Oh pas abah tinggal disini Fisah sama istri Kalau dulunya abah tinggal dimana? Mengusi di Sukamaju Di tempat pengungsian itu? Kampung mati cimiong? Pengungsian Sukamaju Waktu itu kan ke sekolah Mengusi Terus ke Sukamaju bubar Oh bubar Terus abah malah Bikin rumah disini? Tanpa listri juga gak apa-apa Gitu bah ya Berarti pas Semenjak kejadian itu Abah bisa sama istri Terai Itu Ditinggal nikah atau gimana tuh bah? Gara-gara Goncang ekonomi Oh jadi karena Karena bencana Ekonomi juga ya bah ya Faktornya Berarti faktor ekonomi Abah gak nikah lagi Gak ada calon lagi Gitu Masih Nyari Pikir-pikir gitu Oh pikir-pikir Jadi Dari perusahaan Masih Tinggalan Oh tinggal Pendapatan harian Gitu ya Siap Siap Gak kecukupan lagi Oke Abah ini kalau saya boleh tahu nih bah Sisi mistis ya bah ya Kisah mistis disini Kisah mistrinya Ada gak bah disini? Emang gak tau Gak tau Gak pernah ada yang Misalkan abah pernah lihat sesuatu Lihat yang aneh-aneh di luar nalar gitu Gaib gitu Ah yang gaib Belum pernah Belum Selama tinggal disini Padahal kan jarak beberapa meter Di atas itu kampung Ada berapa puluh rumah kosong Ratusan rumah kosong ya bah ya Rumah 60 Oh 60 rumah kosong Kondisi kampung mati Cimeong ya Kan katanya kampung Cimeong itu Ada sisi mistisnya Kisah mistisnya bah Katanya kalau Saya denger-denger nih Terjadinya bencana alam Di kampung mati Cimeong Ada pantangan yang dilanggar Sama warganya Katanya kan gak boleh nanggap wayang Gak boleh itu Itu bener bah? Benar Itu ceritanya benar Ceritanya Itu emang ada yang nanggap wayang? Belum pernah Itu bisa terjadi bencana Gara-gara apa bah? Ada pantangan apa? Pantangan kampung yang dilanggar Mungkin karena Alam mungkin Alam Jadi kalau pantangan-pantangan yang lain Berarti bohong yang gak ada ya? Alam gundul Kadang gitu Nah itu bah Kalau misalkan di Cimeong ini Kalau dulunya nih Kampung itu masih aktif bah Itu kalau ada orang yang nanggap wayang Ada apa sih bah? Saya emang gak tau itu mah Oh kurang apa Kurang tau Coba apa juga Coba hanya Dengar-dengar doang mungkin ya? Karena saluran-saluran Solokan Tertutup mungkin Bisa kan longsor Abah Boleh gak saya keliling-keliling Lihat rumah abah sama abah? Rumah nak? Keliling rumah Ini berarti ini ruang tamu ya bah ya? Iya Kalau tempat tidur abah Dimana abah? Kalau boleh tau? Tidur disini Di kamar ini Dimana abah? Ini kadang-kadang Dimana? Oh ini tempat tidur abah? Dulu mah Dua kamar Dua kamar Kalau sekarang mah cuma Satu kamar Itu kan gak ada kasurnya abah? Dirubah Waktu Sama keluarga mah ada Oh Cuman saya sendiri Disitu aja di bangku Oh di kursi Kalau ini kemana spotnya bah Yang sebelah sini? Itu kemana itu? Itu ke dapur Boleh ke dapur bah? Yuk abah Saya lihat ya Ini tadinya ini Kamar Cuman dirubah gitu Oh ini tadinya kamar Iya Jadi ini tadi robah Oh ini dapurnya bah? Boleh ke Belakang bah Oh ini ada kadang kambing Tadinya sambil mau ternak Oh mau ternak kambing Cuman belum diisi Ketan kambingnya Belum Ini ada kayak apa bah? Gula atau apa ini teh? Gula aren Oh abah tuh suka nyadap gula aren Berarti dimana Ngambil gula arennya bah? Di Tempat Tadi di atas Oh di atas Ini kalau hujan bocor gak bah? Kadang Nyebrot gitu Kalau ada angin Kalau pas angin Hujannya besar Nyebrot gitu bah? Nah teman-teman Inilah kondisi rumahnya Abah Apa tadi teh? Lupa lagi namanya nih? Pak Rastam Bapak Rastam Abah Rastam Jadi bawahnya juga Terbuat dari bambu Ini teh langsung ke bawahnya Kemana bah? Ke kolam ikan Atau apa bah? Kolam Ya rencananya Mau bikin kolam Rencananya mau bikin kolam ikan Jadi abah Rencanakan Kalau tidur Cuma disini aja Abah Ini ya Di kursi doang Berarti banyak Jadi tidur di kursi Udah sendiri Disini tuh gak ada nyamuk Bah? Nah ada Gak ada Saya sendiri disini Di terhubung itu Selimut Selimut doang Kalau habis capek Kan langsung Kulas tidur Langsung Kulas tidur Jadi abah Di pekerjaan abah Sehari-hari apa bah? Panen doang Ngerap sawah gitu Kadang abis Udah tandur gitu Ikut kulit panggul Kulit panggul kayu gitu Tapi Buruh-buruh Apa? Macul gitu Macul Itu upah kerja macul Berapa bah perharinya? Macul 50 Dari jam berapa Sampai jam berapa Biasanya bah? Dari jam 7 Sampai jam 4 Dari jam 7 Sampai jam 4 sore Cuman upah kerja 50 ribu Dikasih rokok gak bah? Kasih rokok Makan Dikasih Rokok sama Makannya dikasih Berarti full ya Oh ya Teman-teman Kalau di kampung Ya upah kerja Membeli macul itu Emang murah ya bah ya Cuman 50 ribu Dari jam 7 Sampai jam 4 sore Seharian full Tapi Makan mah Dua kali Tiga kali bah? Makan dua Dua kali Pagi sarapan Gitu Siang sama sore Sama sore gitu Oh iya Terus selain itu pak Kalau misalkan Selain Jadi kulit panggul Kerja apa lagi bah? Udah cuman itu Luang Nyadap ya? Mulung itu Mulung kemiri Kemiri itu apa bah? Muncang Muncang Ke hutan gitu Malah lebung gitu Kalau itu nyadap gula areng Setiap jam berapa bah? Pagi Pagi Sore Pagi dan sore Itu Itunya gula arengnya Dijual kemana bah? Dijual ke warung Warung Enggak ada bandar Atau enggak ada Tengkulak yang ambil gitu Ke pasar Enggak Kadang dikeliling gitu Ke Kampung-kampung Dusun Itu biasanya bah Kalau misalkan Satu kali nyadap Itu berapa Dapat berapa gula bah? Cuman 12 12 gula Kalau dijual harganya berapa bah? 12 Kali 3 ribu 12 dikali 3 ribu Berarti Kalau lagi bagus Itu lagi bagus Suaknya Lagi jernih Kalau lagi jelek mah? Gagal Oke Ya siap Jadi kalau misalkan Lagi bagus itu dapat 12 Kalau misalkan lagi jelek Yaudah gitu ya Abah emang enggak takut bah Di sini Sendirian Jauh apalagi nih Ke arah rumahnya itu Ke perkampungan itu berjarak 10 km Ada bah ya Kita melintasi hutan dulu ya bah ya? Tiga Tiga kilo Hah? Ke desa itu tiga kilo Oh tiga kilo Tapi perasaan jauh banget ya Jalannya Nanjak terus ya bah ya Karena ya naik gunung Belok-belok mohon Berarti kalau sehari-hari mah Ini tuh bener-bener Setiap malam Enggak ada orang yang lewat Satu orang pun bah Ke sini Enggak ada Kadang Abah Itu yang di Tawung itu Oh ada juga yang tinggal Bawah Oh sering datang ke sini Nyamper ya bah? Kadang-kadang 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 nyamper Berarti abah menjadi duda itu Udah lima tahun ya bah ya? Tapi udah punya calon gak bah? Belum Belum Mudah-mudahan Mudah-mudahan cepat itu ya bah ya? Cepat punya calon ya bah ya? Jadi abah itu ditinggal nikah Karena faktor ekonomi Sama istrinya bah ya? Abah Terima kasih ya Semoga abah sehat lalu Nah itulah kehidupan para Stam Selama lima tahun Tinggal di tempat ini Di area pergunungan ya bah ya Tinggal sendirian Tanpa ada penerangan listrik Itu juga Kalau pakai cempor Atau pakai lilin Hanya sampai jam Delapan malam Nah para Stam ini Ditinggal nikah Sama istrinya Karena waktu dulu Tinggal di kampung mati Cimeong ya bah ya Kampung Cimeong Namun ada bencana alam Pergerakan tanah Sehingga Ya mengusahkan Atau menyulitkan Ekonomi masyarakat ya Waktu dulu ya bah Waktu tahun 2017 Pas atas bencana ya bah ya Nah Jadi abah Yang lain mau direlokasikan Abah juga tapi dapat rumah kan Di kampung itu Yang baru Rumah masih Sama ibu Dapat berarti ya Dapat bagian rumah ya bah ya Nah abah tapi memutuskan Untuk membangun rumah disini Dan tinggal disini Sambil mengharap Kesawahan Kehidupan sehari-hari abah Yaitu cuman Nyangkul disawah ya bah ya Nyangkul Bumburuh macul ya bah ya Upahnya itu Rp50.000 Perhari dari jam 7 Sampai jam 4 sore ya teman-teman Nah ini saya yang bikin Saya salut Ini abah ini berani banget Tinggal sendirian Gelap-gelapan lagi Tanpa ada penerbangan Karena saya belum Punya kendaraan juga Gimana maksudnya? Belum punya kendaraan Jadi? Jadi tinggal disini Oh jadi gak kebawah Kalau Kalau punya kendaraan kan PP Cepat gitu Oh betul Kalau jalan kaki mah Hampir setengah jam ya Tiap hari jalan kaki Kesini kan Abah Abah kalau Waktu dulu kerja Dimana abah? Di rumah Sempat kerja gak? Ke Jakarta dagang Ke Jakarta Cuman sekarang ya Udah itu Mungkin Capek ya mungkin dagang Atau gimana? Bangkut gitu Oh bang Belum Belum Buna modal lagi Untuk Belum punya modal lagi Oke semoga Seperti ini ya Semoga nanti hasil panennya Melimpah ruah ya Baya Biar abah bisa punya modal Biar abah bisa Usaha lagi di Jakarta Jualan apa tadinya Bah? Jualan Truk Kios gitu ya Toko Toko Warkop Kebanyakan kan orang kuningan itu Di Jakarta Warkop Warung kopi Warkop Dan juga disini tuh Kalau menurut saya Banyak banget orang yang bilang Kampung Cimeong itu Sangat angker ya Bah Kankerannya itu Terkenal Kankerannya Tapi Selama abah disini Mungkin Hantunya udah pada takut sama abah Oke emang Gak Gak kepingin gitu Gak kepingin ya Bah ya Kalau ketemu mau Abah juga pasti kabur Di alam gaib Alam Kubur gitu Gak Gitu Alam dunia aja Taunya Apa Ini kalau misalkan abah Beli kebutuhan nih bah Contohnya beli rokok Beli kopi Beli apa Gitu bah Itu nyetok atau gimana Ke desa Ke desa Nyetok Kadang kalau Lagi-lagi Turun ke desa Jam lima Subuh Ke warung Sore kadang subuh Balik lagi kesini Kadang bako Gitu Baka Gak mirip gitu Awet Betul-betul Bah Terima kasih ya bah Atas waktunya ya bah Semoga bah Sehat selalu ya bah ya Ini ada Sedikit nih bah Buat Sekedar beli rokok doang Ini mau ya Mau di terima ya Ini mah ga usah Buat beli rokok Ini buat Abah Buat beli rokok Ada bako Ya siapa Ini udah ambil aja Mungkin cukup selesai Untuk video kali ini ya teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu di rokok Tunggu di rokok Tunggu di rokok